buang dan ini juga tipis-tipis aja nah ini jika tidak dibuang akan mengalahkan nutrisi batang utama pohon durian saking saya disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ketemu lagi di channel saya Rulian Putra oke nah disini saya akan melakukan pemangkasan pada tanaman durian musangki yang usia hampir dua tahun ini atau mungkin sudah dua tahun lah sahabatnya ini nampak tidak tinggi karena saya terus stop pruning ya dan di video-video saya sebelumnya saya juga sudah pernah melakukan pruning tunas air atau ranting-ranting yang menempel di batang sekunder maupun batang primer ya di situ setelah melakukan pemangkasan dan terbukti ya di video-video saya yang sudah saya update sebelumnya maupun bawor ataupun musangki berbuah tapi yang usia baru tiga tahun bunga buahnya sudah saya perotolin kemarin ya jadi supaya apa ya supaya dia tidak kelelahan nanti setelah dia berbuah selanjutnya tanaman durian saya itu bisa mati gitu kan itu berbahaya karena ini untuk tanaman sus tanaman jaga panjang nah disini yang akan saya mau saya pruning ini sekalipun tipis-tipis ya sahabat ini turas-turas yang mengarah ke bawah atau yang sekiranya mengganggu cabang ataupun ranting yang tidak berguna pemangkasan bisa dilakukan baik kesemujian maupun kemarau sahabatnya ini kegiatannya seperti ini yang menempel di batang utama akan saya buang dan ini juga tipis-tipis saja nah ini jika yang tidak dibuang akan mengalahkan nutrisi batang utama pohon durian saking saya disini contoh seperti ini oke jadi seperti ini sahabat dan keuntungannya melakukan pemangkasan ini selain membentuk tajuk pada dahan talaman durian terus disini juga akan memperkokoh atau memperbesar ya batang sekunder maupun primer karena sebelumnya tidak terbapar oleh sinar matahari gitu ya dan setelah itu akan semakin cepat kemasa pembuahan ya kan Nah setelah dipangkas seperti ini nanti matahari kan masuk tuh masuk ke ke batang utama kemudian batang utama disini tidak kurus ya tidak kurus akan makin gemuk yang dipilih-pilih saya sebelumnya kan seperti itu setelah apalagi yang udah pasu generatif setelah melakukan pemangkasan eh dia malah memunculkan bunga buahnya disini ya di batang-batang sekunder Oke dan yang lainnya yang saya tadi di shoot itu sudah sebelumnya beberapa bulan karena di kebun saya ini kebun blok yang paling ujung sahabat ini baik bat apa pondurian musangking maupun baur ya ataupun montong sama aja sih sebenarnya perlakuannya yang penting di kemarau ini musim kemarau diusahakan terus melakukan penyiraman oke ya nanti setelah terpapar ini oleh sinar matahari batang utamanya pun tidak kurus lagi seperti ini karena ini seberapa udah beberapa kali melakukan pemangkasan ya mulai dari bawah sini tumbuh sini disini saya pangkas juga dua kali dulu sekarang oke lah sudah lah stop ya stop saya melakukan pemangkasan dan ini juga sekarang saya buang oke ya dan seperti ini nanti jika ada yang tumpah ini kan bekas-bekasnya tuh jika lihat tumbuh disini oleh sahabat buang juga nanti yang mengarah ke bawah mengarah secara vertikal buang aja ini yang menyamping dibuang aja seperti ini dibuang juga ya jadikan diusahakan ini dari dahan meledah-ledah bawah itu seudahlah ya atau satu meter jadi jangan terlalu nanti buahnya nyentuh ke tanah malah ini akan bisa terkena penyakit nah seperti kan seperti ini udah proporsional sudah nampak cantik sekarang ya dibandingkan sebelumnya nanti setelah di pruning begini dia tidak akan kurus lagi seperti itu ya apamu sangking yang sudah-sudah saya pruning pun bahwa lebat sekali seperti durian dan matahari sama aja semua pohon durian durian premium untuk pelakon seperti ini oleh mengutuk durian lokal pemangkasan tunas atas aja pengen cepat berbuah karena apa pemangkasan tunas atas itu ataupun tunas batang atas seperti disini itu mempercepat sebenarnya kepas pembuahan dan batang utama dari sini juga tidak akan kurus lagi sahabat kalau memang terus rajin melakukan pemangkasan kalau memang dipengen ditinggikan ya pelakon-pelakon disini yang sebelumnya tuh pemangkasan saya dibuang terus dan nutrisinya terus lari di atas jadi seperti itu jadi mohon maaf bukan maksud untuk mengurui siapapun sini kita sama-sama sharing dan belajar seputaran tentang tanaman durian gulian sangking maupun bower ya dan besok-besok ada juga bower yang saya perlakukan seperti ini terlakukan pemangkasan ranting-ranting yang tidak berguna oke ya nampak cantik seperti ini kita atur percabangannya dari mulai sekarang nanti ketika nanti usia dua tahun lagi pondurian musangking ini sudah bisa mengeluarkan bunga buah oke jangan lupa nanti di musim hujan terus dia melakukan berikan dia pupuk terus pupuk musim hujan jangan sampai tidak terpapar oleh sinar matahari ya sahabat nah semakin dia bersih ini rantingnya dia tidak akan kurus lagi seperti ini ya dan akan akan cepat kemas fase generatif sahabat disini akan kecah dan ini pun besar nantinya ya seperti di video saya yang sebelumnya saya update alhamdulillah kan setelah saya pruning itu cara pruning durian saya bikin judulnya dan alhamdulillah dren-dren bowernya tuh malah lebih cepat proses pembuahannya pembungaan sekalipun tidak dipupuk dengan pupuk perangsang ya apalagi paklo tidak ada saya itu tidak pernah begitu cukup terus rawat dan sekiranya cabang yang cabangan yang tidak produktif ataupun udah mati buru-buru cepat di lakukan pemangkasan begitu sahabat supaya tidak mengganggu pada tanaman durian atau dahan durian yang lainnya poskiranya ada yang mati lakukanlah pocah secepatnya pemangkasan rantingnya maksudnya nah ini juga harusnya nanti ini dibuang juga nih ini dibuang tapi lihat aja dulu nanti lah oke ya setelah cantik seperti ini dan sangat indah dipandang mata akan sahabat ya dibanding dengan sebelumnya kan susah penetrasi sinar matahari masuk kalau sebenikan dipembentukan cabangnya juga itu pun sangat indah dilihat sudah membentuk nantinya diusahakan jangan sampai terhalang ya pancang sinar matahari paginya supaya cepat besar dan tidak mudah kena penyakit jadi kalau kita tujuannya itu melakukan pemangkasan itu terhindar dari penyakit juga yang intinya sudah masa generatif ataupun usia lewat usia dua tahun lakukanlah seperti ini dan musim kemarau lakukanlah penyiraman jika kurang air sahabat boleh lakukan belah gede bau pisang kalau ada pisang di kebun lakukanlah penimbunan ya terus bukan berarti tidak mengeluarkan penyiraman kiram juga sahabat apalagi dia nanti mengeluarkan bunga buah sangat butuh juga air ya oke terima kasih jadi hanya itu saja mohon maaf atas ada kekurangannya kurang lebih ya mohon dimaafkan jika ada masukan silahkan tulis kolom komentar kritik saran bangunnya coba akan saya balas mempunyai saya dan ketemu lagi di video saya berikutnya salam hormat dan putra sampai ketemu lagi di video saya berikutnya salam petani Indonesia dan air kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati